Intro 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 Setiap tahun pada tanggal 1 Juni Senantiasa diperingati sebagai hari Lahir Pancasila yang tak pernah Lepas dari sosok Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Karena pada 1 Juni 1945 Untuk pertama kalinya Presiden Soekarno mengenalkan istilah Pancasila sebagai nama dari Gagasan dasar negara yang ia sebutkan Dalam pidatonya di Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI Tanggal 1 Juni telah Ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila Lewat keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Presiden Jokowi Dodo Presiden Jokowi menyampaikan Keputusan penetapan hari lahir Pancasila Melalui peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 Di Gedung Merdeka Bandung Pada 1 Juni 2016 Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila Diambil dari Tanggal Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bagaimana lahirnya Pancasila Diawali dengan dibentuknya Dokuritsu Junbichosakai Atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang mengadakan sidangnya Yang dari 29 Mei dan selesai Tanggal 1 Juni 1945 Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 Dan dimulai keesokan harinya Tanggal 29 Mei 1945 Dengan tema dasar negara Dalam sidang BPUPKI untuk membahas Pancasila tersebut Ada tiga tokoh yang memberikan usulan rungusan dasar negara Tokoh-tokoh tersebut adalah Mohamad Yamin Supomo Dan Insinyur Soekarno Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang Pada 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mendapat giliran Untuk menyampaikan gagasannya Tentang dasar negara Indonesia Merdeka Yang mula Pancasila Pidata yang tidak dipersiapkan secara tertulis Terlebih dahulu sebelum diterima secara aklamasi Oleh anggota BPUPKI Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil Untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar Dengan berpedoman pada bicara Bung Karno tersebut Lalu dibentuklah panitia 9 Yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara Berdasarkan bicara yang ucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945 Dan menjadikan dokumen tersebut Sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Setelah proses persidangan dan lobi-lobi Rumusan Pancasila hasil sidang Soekarno tersebut Dinyatakan dapat dicatumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka Pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI Dalam kata pengantar atas dibukukannya Bicara tersebut yang untuk pertama kalinya Terbit pada tahun 1947 Mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widio Diningrat Menyebut bicara Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila Ini segerap tenaga rakyat Indonesia Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan Rakyat Indonesia itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!